Bupaten Ngada, Saudara, membangun kemitraan dalam kerjasama yang erat dalam suasana kekeluargaan demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat merupakan salah satu kunci sukses dalam membangun bangsa dan negara. Hal ini disandari oleh Perum Bulog Ngada yang selalu memlibatkan instansi lainnya untuk mensukseskan program kerja pemerintah melalui program kerja di daerah yang langsung menyentuh kebutuhan pokok masyarakat, khususnya penyediaan pangan dengan harga terjangkau. Perum Bulog Ngada selalu mengedepankan kerjasama berbasis kemitraan dalam suasana kekeluargaan yang tinggi. Berhasil dan tidaknya program pemerintah untuk penyediaan pangan yang layak dan mudah dijangkau oleh masyarakat sangat bergantung pada kekompakan dan soliditas kerjasama antar instansi di tingkat daerah. Kehadiran Perum Bulog di Kabupaten Ngada sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan harga pangan dengan kualitas terbaik dan layak untuk dikonsumsi serta mengendalikan harga pasar yang cenderung berubah bergantung kepada ketersediaan pangan di pasaran seperti kelongkaan minyak goreng yang sempat memicu kenaikan harga pangan lainnya. Operasi pasar sering dilakukan oleh Perum Bulog Ngada bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya dan pihak swasta untuk mendekatkan pelayanan bagi masyarakat dan memastikan agar masyarakat tidak kekurangan pangan di tengah pandemi COVID-19 dan percepatan vaksinasi serta usaha pemerintah untuk pemulihan ekonomi. Elta Mautang, Kepala Bulog Ngada menjelaskan, pencapaian program kerja tidak hanya akan berhasil jika melibatkan instansi lainnya agar masyarakat terlayani dengan baik dalam mengakses program pemerintah khususnya mendapatkan kebutuhan pangan yang layak dengan harga terjangkau. Karena kami ingin agar tetap walaupun dalam dunia pekerjaan kita sering ketemu tapi kita juga butuh waktu di mana kita harus lebih bersama meningkatkan persidaraan kita, kekeluargaan kita karena kita harus bersinergi, kita harus meningkatkan persidaraan dalam hal ini adalah semua program yang dijalankan oleh pemerintah pusat kita di daerah harus bersama-sama sehingga melalui kegiatan ini kami harapkan kebersamaan kita tetap dapat, kekeluargaan kita dapat sehingga dalam dunia pekerjaan nantinya dibawa untuk menyusahkan pekerjaan-pekerjaan yang di mana ada kolaborasi. Elita Mautang sangat berharap di hari perayaan ulang tahun Bulog yang ke-55 ini spirit pelayanan kepada masyarakat semakin lebih baik lagi dengan menghadirkan pelayanan berbasis kemitraan dalam suasana kekeluargaan yang tinggi untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT. Ya Saudara, Kredit Union Gerbang Kasih yang merupakan milik keuskuan